Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawah galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton webseries Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya, oke? Baper. Barokatuh. Baik semalam. Barokatuh. Ibu-ibu jamaah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini penuh banget. Semangatnya juga luar biasa, karena semangat ibu-ibu itu pengaruh ke saya, bu. Kalau ibu-ibu semangat, saya juga semangat. Kan apa namanya, kalau siraman kolbu, sejukkan hati, menyejukkan hatimu, sejukkan hatiku juga, gitu. Ya, coba. Pertemu lagi bersama saya, Ibu Bimolanda dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia, siraman kolbu. Sejukkan hati. Mudah-mudahan sehat semuanya, bu, ya? Amin, Allahum, amin. Sekarang saya mau absen dulu, jangan lupa ini senyumannya untuk pemisah di rumah, untuk keluarga di rumah juga. Gimana senyumnya, bu? Yang pertama ini, Majlis Talim Attaqwa Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Majlis Talim Al-Hidayah Kesepuhan Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Talim Al-Muhlisin Tanjung Baru Batu Raja Oku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Talim Al-Ihlas Cikukulu Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Talim Al-Karomah Megu Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak silahkan berdiri dulu, ucapkan salam silahkan pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk lagi pak. Awas ketiduran pak ya. Ibu-ibu jawab terima kasih oleh-olehnya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua ya. Bu vampir ngadain akikah. Buat anaknya namanya jenakah. Mari semangat mencari nafkah. Moga-moga mendapat berkah. Tema kita di siraman kolbu pagi hari ini adalah Semangat Lasang Pencari Nafkah. Subhanallah. Pak Ustaz silahkan tau saja Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tema kita adalah Semangatlah untuk mencari nafkah. Bagi kita-kita para imam. Mencari nafkah itu kewajiban kita untuk memberikan rizki dari Allah Ta'ala ini kepada anak istri kita untuk mengharumi kehidupan di dunia ini. Di mana juga dalam mencari nafkah juga tidak hanya masalah dunia tapi juga dengan masalah akhirat. Jadi kalau mencari nafkah pun, bekerja pun, itu harus dengan cara-cara yang halal. Ya Bu ya. Dengan cara-cara yang halal. Jangan mencoba cara-cara yang Allah tidak ridho sebenarnya. Dan ini harus kita ketahui. Karena apa? Nanti kalau dari makanan yang haram tersebut masuk ke dalam darah kita, tubuh kita, ke tubuh anak-anak kita, istri-istri kita, yaitu bisa menjadikan sesuatu hal yang tidak baik. Fa'idah kudiyatissolat ufantasiru fil'at wa pedagumin fadlillah Jika telah engkau tunaikan sholat, maka betabarlah kamu di muka bumi untuk mencari rizki Allah, untuk mencari nikmat Allah. Jadi, di sini yang harus kita ketahui adalah semua manusia itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala, ini manusia muslim maksudnya, setelah kita sholat ya harus mencari rizki. Siapapun dia, termasuk mamanya, kita yang berdakwah, tidak boleh kita hanya mengandalkan pemberian dari dakwah kita atau bizar, itu tidak boleh itu bukan tidak boleh dalam hati, tidak boleh menerima. Tidak, kita tidak boleh kalau orang Jawa itu jaga ke, kalau orang Jawa itu jaga ke. Jadi, jangan hanya dari situ saja, tapi harus ada pekerjaan lain yang untuk menopang kita. Karena apa? Karena bagi kita yang ceramah pun itu ada batasannya. Kulla as'alikum alaihi ajron. Katakan bahwa kamu tidak minta bayar tentang apa yang kamu berikan, tentang Quran kepada mereka. Jadi, bagi pendakwah itu memang dilarang oleh Allah Ta'ala disuruh untuk mengatakan tidak minta. Jelas sekali itu Qurannya. Jadi, kalau pun minta, ya itu risikonya masing-masing. Makanya, kita pun sebagai seorang pendakwah harus harus bekerja untuk menghidupi anak istri kita. Walaupun tidak punya istri, tidak punya anak, atau belum punya istri, belum punya anak, ya tetap harus bekerja untuk menghidupi kita. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwasannya kalau kita sebagai imam harus belajar gigih. Kalau sudah diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, diberi tempat untuk mendapatkan rezeki, diberi oleh Allah Ta'ala tempat untuk mendapatkan rezeki gigih. Jangan tempat untuk mendapatkan rezeki, mas, malah kianat dengan tempat tersebut. Ya, kianat itu apa? Ya, bohongin bosnya lah, begitu. Ya, akhirnya ya, uang-uang kecil diambilin. yang kelihatan yang kelihatan nanti ketangkep teman-teman KPK, ya itu ya, namanya korupsi, ya kali ya. Kali korupsi namanya ya. Ya, seperti itu. Makanya, jangan menjadi pecundang dalam bekerja. Di sini harus kita ketahui dan harus hati-hati mencari riski, belajarlah untuk mencari riski halal. Yang harus kita ketahui dan sadari adalah pekerjaan yang kita lakukan itu pun sebenarnya semata-mata pekerjaan itu yang memberi siapa? Allah. Walaupun kita punya bos, tapi yang memberikan Allah. Bukan karena yang memberikan Allah terus kita gak hormat sama bos kita, ya salah juga. Ya, gak boleh seperti itu. Dari sisi atika tidak boleh. Jadi, hormati bos kita, hormati atasan kita, hormati juga bawaan kita, dan yang jelas rezeki itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Bersyukur tidak hanya tiap bulan saja, bersyukur setiap hari. Alhamdulillah, Ya Allah, engkau izinkan aku sudah melakukan sesuatu dengan tanganku, otakku, mulutku, telinganku, mataku. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang engkau berikan pada diriku. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. La haula wa la quwata ila bila. Itu baru hebat. Karena tahu bahwa kita bisa bergerak karena izin, Allah. Tapi kenyataannya jarang yang tahu. Silahkan diperbaiki akidah-akidah kita agar kita manfaat nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbil Alamin. Allahu'ala. Terima kasih Pak Usad Tausiyahnya. Baik, sebelumnya saya mewakili Siraman Kolbu bersama seluruh tim Siraman Kolbu dari MSG TV mengucapkan turut pendukah cinta atas wafatnya sahabat kita semua, sahabat saya juga, Cece Preza atau Muhammad Sariful Jannah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan dan menerima segala amal ibadah beliau. Amin. Selanjutnya kita masih akan mendengarkan Tausiyah dari Pak Usad Abi Gifran dan nanti akan ada bintang tamu yang akan ngobrol-ngobrol sama kita semua. Kira-kira siapa? Selain satu ini jangan kemana-mana tetap di Siraman Kolbu sejukan.